sudah ada juga auto power off kalau enggak dipakai dia bisa juga mati otomatis nih kita akan coba mengetes fitur NCF nya ini kita tekan saja untuk kita select saja coba kita arahkan dulu jadi sini coba kita tes ke yang ada listriknya bisa lihat nih saya arahkan ke atas bunyi ya Oke mantap teman-teman untuk mengecek listrik enggak perlu lagi kita tancapkan kabel propnya karena sudah ada teknologi NCF nya kita coba yang ada listrik lagi di bagian kita pilih select Oke ini sangat berguna untuk teman-teman yang main di listrik ditampak untuk mengetahui mana ada kabel yang putus atau teman tinggal arahkan saja ini otomatis langsung bunyi ya Wow mantap Oke di bagian-bagian yang ada listrik dia langsung bunyi otomatis ya teman-teman semua Oke langsung saja ini multimeternya ini juga baru kita pesan juga di toko online nih harganya murah ya sekitar 160.000 100 kisaran 165-180 ya tergantung dari pihak yang penjualnya Oke kita akan coba melihat bagian dalam ini multimeternya kita akan coba buka Oke ini kita dapat sebuah kabel thermocouple untuk pengukuran suhu kabel ini satu kita akan buka lagi nih kita dapat kabel propnya nah ini sudah dengan pot skate ya atau kantongnya ini ukurannya sangat kecil ukurannya kurang lebih segini enggak sampai sejengkal kalau kita ukur menggunakan ini ini ya paling 12 cm kita akan coba buka ini sudah dapat pot skate juga untuk multimeter ini ada garansi ya ini satu tahun garansinya ini sudah ada garansi satu tahun ini sudah Ori juga untuk dari pihak tokonya diklaim mini Ori kalau tidak Ori kita akan pulang lagi oke kita akan coba langsung mengetes dari multimeter ZOI ZT-10 2A apa yang menjadi keunggulan dari multimeter ini nih kayaknya sudah ada baterai Oke kayaknya sudah ada baterai kita coba hidupkan nanti oke kita akan coba hidupkan kemungkinan sudah ada baterai ya ini coba kita lihat dulu untuk buku spekifikasi dari multimeter ZOI ZT-10 2A pengukurannya yang perlu diperhatikan untuk multimeter paling untuk spekifikasi maksimal dalam untuk pengukuran seri ini ini untuk pengukuran DC oke ini ya ini untuk pengukuran DC sampai dengan berapa DC Oke ini ya untuk DC sampai dengan 1000 volt 1000 volt maksimalnya untuk DC ampere nya untuk mili voltnya sampai dengan 600 mili volt AC voltage sampai dengan 750 untuk arus mili volt untuk AC nya 600 mili volt untuk ampere dari DC 10 ampere ini maksimal untuk pengukuran restan 60 megaohm untuk kapasitansi atau kapasitor 9000 9000 99 mikrofarad frekuensi disini 9999 MHz dati cycle sini kalian bisa lihat nanti dati cycle nya ini apa ini percent nya temperatur disini sudah ada untuk celsius Fahrenheit diode dan continuity oke itu untuk spekifikasinya untuk keunggulan dari multimeter ini ini sudah ada menu yang dinamakan menu auto ya itu teman-teman tidak perlu pusing untuk dalam melakukan pengukuran untuk melakukan selek-selek ini dia langsung auto oke kita akan lihat nih ini sangat kuat ya sangat bagus kerap bunyinya pun bagus seperti multimeter mahal ya oke ini menu auto ini kita jelaskan dulu disini untuk menu auto kita bisa langsung mengukur saja baik itu AC maupun DC tanpa memilih selek lagi disini ada bagian selek ncf nih hole nah ini yang menjadi keunggulan dari multimeter ini terus di sebelahnya lagi ada untuk pengukuran DC AC frekuensi dati cycle disini ada juga sini ada untuk pengukuran milivolt nya ada untuk suhu ada restan frekuensi hertz ampere miliamper dan sudah ada teknologi ncf nya ya seperti ini ini ncf nya jadi kalau kita kalau kita ingin mengukur coba kita tes ini teman-teman kalau untuk mengecek listrik teman-teman tinggal tekan ini saja nah maka dia akan berubah seperti ini kalau dia ada tekanan listrik maka dia akan bunyi beep nya akan berbunyi seperti ini nah seperti itu teman-teman bisa lihat ya denger ya oke saya akan kasih lihat kan itu kita bisa langsung mengukur tanpa memilih selek tidak pusing-pusing untuk memilih yang mau diukur itu apakah arus AC atau arus DC atau mengukur hambatan atau kapasitas tinggal pilih auto saja ini sangat cocok untuk teman-teman yang tidak ingin dipusingkan dalam memilih selek dalam pengukuran ini untuk prop nya ini sudah ada pengamannya disini kita buka oke kita akan coba pasang ini ukurannya sangat kecil ya ini ukuran kita masukin ke dalam kantong kita pun bisa pas untuk ukuran kantong enak untuk dibawa kemana-mana untuk teman-teman yang ingin membeli multimeter yang harga di bawah 200 ini sudah rekomendasi juga karena untuk video fiturnya sangat lengkap oke otomatis ya ketika kita hubungkan ini dia langsung masuk ke mode Buzzer oke kita akan coba ukur baterai baterai lithium ini kita arahkan ke menu auto untuk kita ukur kita tidak perlu pusing-pusing lagi memilih DC atau AC oke di 131,324 volt 1,3 volt ya enak mantap kita coba ukur untuk charger ini untuk power supply kita coba ukur untuk kita coba kita coba sekitar kita coba kita akan buat e-ball kita coba ng해서 kita coba kita coba ini langsung hanya pada ampere 19,2 volt Oke mantap ya ini langsung otomatis tanpa kita pusing-pusing untuk memilih di sini ada ini untuk kalau ingin memilih select tinggal pilih saja ini ada untuk suhunya select kita coba tes untuk mengukur suhu disini coba kita panaskan solder dulu ini ada solder sudah canggih harga yang murah dengan fitur yang banyak ini rekomendasi banget untuk teman-teman semua yang ingin membeli multimeter untuk harga di bawah 200.000 rupiah ini kita tes untuk suhunya kita pilih yang Celsius ini suhunya nek terus seperti itu ya sudah banyak juga ini sudah memakai teknologi True RMS kalau tidak dipakai teman-teman bisa matiin saja ke menu off ini sudah ada juga auto power off kalau nggak dipakai dia bisa juga mati otomatis ini kita akan coba mengetes fitur NCF nya ini kita tekan saja untuk kita select saja coba kita arahkan dulu oke di sini coba kita tes ke yang ada listriknya bisa lihat ini saya arahkan ke atas bunyi ya oke mantap teman-teman untuk mengecek listrik nggak perlu lagi kita tancapkan kabel propnya nah sudah ada teknologi NCF nya kita coba yang ada listrik lagi di bagian oke ini sangat berguna untuk teman-teman yang main di listrik jadi tanpa untuk mengetahui mana ada kabel yang putus teman-teman tinggal arahkan saja ini otomatis langsung bunyi ya wow mantap oke di bagian-bagian yang ada listrik dia langsung bunyi otomatis ya untuk harga multimeter segini ini sudah sangat bagus oke ini ZT10 2A oke itu saja untuk review kali ini hmm oke kira nggak ada yang lain cuma ini saja yang perlu kita bahas oke semoga cocok untuk teman-teman yang ingin membeli multimeter sampai disini dulu videonya nantikan untuk video-video selanjutnya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax